Rezi atau sidak yang dilakukan oleh Disperindak Kop dan UMKM Kota Pangalpinang ke toko makanan sempat membuat panik pedagang. Hal ini dihaki oleh Afi, salah satu pemilik toko oleh-oleh khas bangka di Jalan Sudirman Kota Pangalpinang pagi tadi, saat toko tempatnya menjual dagangan makanan khas bangka didatangi tim sidak gabungan. Diakuinya dirinya pernah diberitahukan berkaitan dengan penjualan makanan ini, namun tidak bisa dipungkiri, dengan begitu banyaknya barang yang datang kemungkinan ada satu atau dua barang dagangan yang lepas dari pengamasan. Afi yang sudah membuka usaha ini cukup lama juga tidak menyangka, jika pemeriksaan yang dilakukan ini berkaitan dengan berat, komposisi dan juga tanggal kadularsa, karena di tahun sebelumnya pernah dilakukan hal serupa, tapi hanya sebatas pemeriksaan izin Bepom saja. Melihat apa yang disampaikan tim, dirinya mengaku akan memperbaiki lagi makanan yang dijual dan akan memberitahukan kepada produsen makanan supaya melengkapi persyaratan yang diminta oleh tim. Saya terkejut agak kegiatan hari ini, Cek? Terkejut sih enggak lah, agak panik-panik sedikit. Tidak paniknya apa, belum siap kita. Memang ada rencananya, memang kami itu sudah mau persiapkan kadar luasannya, tapi kan belum sempat. Barang-barang apa aja tadi, Cek? Yang yang titip-titip jual lah, yang home industry lah. Home industry ya? Iya, kadang-kadang yang di kampung-kampung itu kan nemu tahu. Jadi nanti kalau mereka taruh titip kue lagi, nanti kan kita kasih tahu. Jadi ke depannya akan dikasih bawaan ke pelakunya yang nitip nah itu ya? Iya, nitip. Ditambahkan Afi, dirinya dalam menjual makanan ini sangat memperhatikan izinnya dan tidak akan mau atau berani menjual makanan jika tidak tertera izin pada makanan yang dijual. Terilunardes TV melaporkan. Apalai Barang. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada.